Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda hari ini pemirsa? Kate News kembali hadir menemani anda Tentunya ada berbagai sajian informasi teraktual dan inspiratif Kembali bersama saya Koretun Hafizah Inilah Kate News selengkapnya Berita pertama pemirsa perayaan hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa yang ke-59 Terasa berbeda dengan perayaan hari ulang tahun sebelumnya Ya pada perayaan kali ini 3 tokoh nasional hadir dan mengikuti upacara di halaman kantor Bupati Sumbawa Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa yang ke-59 Terasa berbeda dengan perayaan HUD sebelumnya Pada perayaan kali ini 3 tokoh nasional hadir dan mengikuti upacara dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa Di halaman kantor Bupati Sumbawa Ketiga tokoh tersebut yakni Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Mantan Ketua KPK yang kini menjabat Ketua Satgas Dana Desa Kementerian Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bibit Sama Trianto dan Din Syamsuddin Dalam apel HUD Kabupaten Sumbawa kali ini Juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dan tamu undangan dari unsur TNI dan Polri Usai apel, Bupati Sumbawa kemudian meminta Ketua DPR RI dan mantan Ketua KPK ini Untuk menyampaikan kesan dan pesan Terkait hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa Di hadapan tamu undangan di arena apel secara bergantian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Di usianya yang ke-59, Kabupaten Sumbawa sudah sangat maju Baik dari segi pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, dan juga dari sumber daya manisah Kabupaten Sumbawa memiliki sejarah penting di Indonesia Karena Kabupaten Sumbawa merupakan daerah kesultanan Yang merupakan pusat pemerintahan di kawasan timur Indonesia Tentu setiap kelahiran pada kota atau kabupaten Itu kita kaitkan dengan sejarahnya ya Pertumbuhan-pertumbuhan yang dialami Dan Sumbawa itu sebelum dia menjadi bagian dari negara kita Baik yang bergabung dalam Provinsi Sunda Kecil Maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat Itu sudah punya sejarah sebelumnya Pernah ikut dalam negara federasi negara Indonesia Timur Dulu parlemen negara Indonesia Timur itu pusatnya di bala putih Usai apel rangkaian perayaan hut Kabupaten Sumbawa Dilanjutkan dengan pesta rakyat lintas etnis Yang diikuti oleh belasan etnis baik di Nusa Tenggara Barat Dan juga dari seluruh Indonesia yang ada di Kabupaten Sumbawa Di lokasi ini para peserta menampilkan kesenian masing-masing daerah Pakaian adat serta makanan khas daerah masing-masing Bupati Sumbawa Husni Jibril mengatakan Di usianya yang ke-59 Banyak kemajuan yang telah dicapai Yang sudah dirasakan oleh masyarakat Pemerintah bertekad Kedepan Kabupaten Sumbawa akan lebih maju Dari daerah-daerah lainnya Dan kemakmuran masyarakatnya juga akan lebih terjamin Peragam etnis yang ada di Sumbawa hidup rukun dan damai Menandakan Sumbawa merupakan daerah yang aman dan nyaman Dan masyarakatnya hidup berdampingan Dalam pesta rakyat kali ini memiliki keunikan tersendiri Dimana ratusan masyarakat yang hadir Juga ikut berebut makanan gratis Yang disiapkan oleh peserta di stand-stand Milik berbagai etnis di Indonesia ini Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang GTV Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Mencatat ada 4 pasangan calon yang telah mendaftar Dan akan maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 mendatang Beberapa calon kepala daerah Nusa Tenggara Barat mengklaim bisa mendulang suara dan menang telat di Pulau Sumbawa saat pilkada mendatang Pernyataan ini diungkapkan kedua calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Saat keduanya menghadiri perayaan hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa Calon gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga anggota DPR RI Zulkif Limansyah yang berpasangan dengan Siti Rohmi Jalilah mengklaim bisa menang telat di Pulau Sumbawa pada pilkub Nusa Tenggara Barat 2018 mendatang Pasangan yang diusung Partai Demokrat dengan 8 kursi dan PKS 6 kursi Sehingga total 14 kursi ini yakin mampu menang telat dan merop suara terbanyak di Pulau Sumbawa Yang meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima Politisi PKS ini yakin bisa menjadi pemenang pada pilkub Nusa Tenggara Barat kali ini Dan memiliki peluang menang di Pulau Sumbawa karena memiliki basis terbesar di Pulau Sumbawa Kita harus menang di Pulau Sumbawa Presentasi yang minimal 400 ribu suara 400 ribu sampai 500 ribu bisa kita menangkan di Pulau Sumbawa Insya Allah kita punya peluang menang lebih besar di NTB Orang sering mengira peluang kita kecil karena misalnya Pak Suheli punya basis elektoral di Lombok Tenggara yang besar Pak Alibide punya basis elektoral di Lombok Timur yang besar Pak Ayar di Kota Mataram Nah orang gak boleh lupa Kita bukan hanya mewakili Kabupaten Sumbawa Tapi kalau mau pilih Pulau Sumbawa kita punya basis elektoral yang tidak kalah besar Nah kalau dukungan signifikan dari Pulau Sumbawa itu besar Jadi posisi starting awal kita hampir sama dengan kandidat yang lain Tinggal kemenangan itu ditentukan seberapa jauh misalnya Wakil Pak Suheli, Pak Amin Mampu merebut suara di Pulau Sumbawa lebih besar misalnya dibanding Burahmi di Pulau Lombok Kalau suara Pak Amin dalam merebut Pulau Sumbawa lebih besar dari apa yang dilakukan Burahmi di Pulau Lombok Tenggara Bisa mungkin beliau akan menang Tapi kalau misalnya Burahmi suaranya lebih besar dari apa yang dilakukan Pak Amin di Sumbawa Mungkinan kita menang itu ada harapan Sementara calon Wakil Gubernur NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanapi berpasangan dengan Wali Kota Mataram Ahir Abduh Juga mengklaim bisa meraup suara terbanyak di Pulau Sumbawa Pasangan yang diusung Partai Gerindra dengan 8 kursi PAN 5 kursi, P3 6 kursi, PDIP 5 kursi, PBB 3 kursi, dan Hanura 5 kursi Dengan total 32 kursi ini meyakini bisa menjadi pasangan yang memperoleh suara terbanyak di wilayah Pulau Sumbawa Mori beralasan dirinya yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Parat Dari Dapil 6 yang meliputi Kabupaten Bima dan Dompu Mampu meraup suara terbanyak di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu Sementara untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat Partai Pengusung Pasangan ini merupakan partai yang memiliki pengaruh di dua wilayah Mengingat Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD berasal dari Partai Pengusung Pasangan ini Alhamdulillah ya, untuk di Bima Dompu Insya Allah kami cukup kuat Insya Allah kami cukup kuat Karena saya kebetulan adalah anggota DPRD Provinsi Yang mewakili dari Dapil 6 selama dua periode Kebetulan saat ini wakili Kepala DPRD Terus untuk di Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat Kita berkata bersama bahwa partai-partai pengusung kami ini Kebetulan adalah partai-partai yang juga punya pengaruh di kedua Kabupaten ini Bahkan di Sumbawa Besar ini Katakanlah kami kan punya PDI yang pengusung Laki-laki berasal dari PDI Kemudian juga Kegodek PRD dari PDI Kemudian PAN juga ada di sini Kemudian Partai Hanora juga ada di sini Jadi ya kita sih optimis ya tentunya Pada Pilgub Nusa Tenggara Barat Kali ini empat pasangan Cagup dan Cawagup Sudah mendaptar ke KPU Nusa Tenggara Barat Dan siap bertarung Yakni Bupati Lombok Timur Ali Bindahlan Dan Rektor Universitas Nahdlatul Waton Lalu Gede Wirsakti Amir Murni Dari jalur perseorangan Bupati Lombok Tengah Suhaili F.T. Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin Dengan parpol pengusung Golkar 11 kursi Nasdam 3 kursi Dan PKB 5 kursi Dengan total 19 kursi Wali Kota Mataram Ahyar Abduh Dan Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Mori Hanapi Parpol pengusung Gerindra 8 kursi PAN 5 kursi P3 6 kursi PDIP 5 kursi PBB 3 kursi Dan Hanura 5 kursi Sehingga total 32 kursi Serta anggota DPRRI Zulkifli Mansyah Dan Siti Rohmi Jalilah Dengan parpol pengusung Demokrat 8 kursi Dan PKS 6 kursi Sehingga total 14 kursi Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang KET TV Menuju informasi selanjutnya Pemirsa Untuk memperkuat sinergitas Antara Insan Pers Dan aparat Tentara Nasional Indonesia Korem 162 Wirabakti Menggelar acara Coffee Morning Dengan Insan Pers Baik media cetak Elektronik Maupun online Senusa Tenggara Parat Di halaman Makorem 162 Wirabakti Jalan Lingkar Selatan 162 Mataram Ya Dalam kesempatan tersebut Danrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Ma'ruk Berharap Agar para Insan Pers Menyajikan berita Yang berimbang Serta menghindari Berita hoax Melalui tema Bersama media Penerangan TNI Angkatan Darat Kuat Korem 162 Wirabakti Mengajak seluruh Insan Pers Untuk bersinergi Dengan aparat TNI Dari cacaran Korem 162 Wirabakti Mengingat Keberadaan Insan Pers Yang penting Di tengah laju Perkembangan teknologi Yang semakin hari Semakin pesat Sehingga mempermudah Masyarakat Untuk mengakses Atau memperoleh Informasi Melalui media Danrem berharap Insan Pers Dapat memberikan Informasi yang baik Dan jelas Kepada masyarakat Serta menghindari Pemberitaan Yang bersifat Provokatif Yang kiranya Dapat mengancam Keamanan wilayah Apalagi menjelang Pilkada 2018 Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Nusa Tenggara Parat Sukis Man Azmi Sebagai wartawan Dalam hal Pemberitaan Harus menjaga Independensi Dengan memuat Berita yang berimbang Khususnya untuk menangkal Pengaruh berita hoax Yang bermunculan Di berbagai media sosial Apalagi saat ini Untuk membedakan Berita hoax Dengan asli Itu sangat sulit Jika dilihat Dari segi teknik penulisan Sot Sukis Man Azmi Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Ket TV Akibat Renblong Sebuah truk Yang mengangkut Bahan makanan terbalik Di perempatan Cabang Mada Prama Jalan lintas Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Parat Beruntung Tidak ada korban jiwa Dalam kejadian tersebut Sebuah truk pusoh Yang mengangkut Bahan makanan Dan obat-obatan Terbalik Di jalan lintas Sumbawa Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Parat Akibat remblong Truk tersebut Terguling di tengah jalan Usai menuruni tanjakan Akibat kejadian tersebut Arus jalan yang biasa Dilewati kendaraan Roda 4 dan 6 Terpaksa dialihkan Oleh aparat kepolisian Guna menghindari Kemacotan Beruntung Tidak ada korban jiwa Dalam kejadian tersebut Aparat kepolisian Dari Polsek Woja Yang tiba di lokasi Langsung melakukan Olah TKP Guna memastikan Penyebab dari Kecelakaan tersebut Dari 500 meter ya Tiba-tiba Hilangan angin rem Bola Langsung Bola Lalu 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 Kompresor Dari Dompu Nusa Tenggara Parat Muhammad Tajwid CAT TV Tiba-tiba Tiba-tiba Dari 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 D Terima kasih telah menonton!